Halo rekan-rekan semua, pada video kali ini kita akan membahas tentang integrasi numerik dengan metode kwadrat Oke, kita awali dari pendahuluan jadi metode trafeksium dan chimson yang sudah dipelajari sebelumnya itu dapat digunakan untuk data berupa fungsi maupun data table gitu ya Nah, metode gauss kwadrat hanya bisa digunakan untuk data berupa fungsi Nah, pada metode trafeksium dan chimson, integral didasarkan pada nilai di ujung-ujung pias atau batas A dan B, minimum atau maksimum gitu ya Kemudian, metode gauss kwadrat ini menghitung luasan di bawah garis lurus yang mengumumkan dua titik sembarang pada kurva Dengan menetapkan posisi kedua titik tersebut secara bebas Maka akan bisa ditentukan garis lurus yang dapat menyeimbangkan antara kesalahan positif dan negatif sehingga hasil mendekati nilai sesungguhnya Nah, diantara kesalahan positif dan negatif inilah yang menjadi perbedaan antara gauss kwadrat dengan metode sebelumnya Nah, kita lihat dari gambar di sini Contohnya di sini adalah, sebelah kiri adalah metode trafeksium Sebelumnya kita menentukan metode trafeksium dua titik ya di batasan A dan B itu yang berpotongan dengan kurvanya ini gitu ya Kemudian, dan ini adalah luasan dari integrasinya Nah, sedangkan metode gauss kwadrat Nah, jadi di sini kita lihat batasan A dan B nya ini ada yang positif, ada yang negatif artinya ada yang berada di dalam kurva ini dan ada yang berada di luarnya gitu ya atau di bawah dan di luarnya gitu Nah, kalau kita lihat di trafeksium di bagian yang di sini ini tidak tercover ya dalam perhitungan luasannya sehingga errornya cukup besar ketika untuk dua titik ini Nah, berbeda dengan metode dugos kwadrat ketika mengambil dua titik meskipun yang di sini tidak tercover tetapi yang bagian negatifnya di sini bisa kita analogikan, bisa mengganti bagian dalam yang tidak diperhitungkan di sini sehingga hasil totalnya bisa menegati hasil yang sebenarnya gitu ya Jadi, kalau ini kita potong, ini kita potong, kita susun ke dalam ini ini kan juga bisa menganggap hampir memenuhi semua luasan yang ada di sini gitu ya Nah, ini menjadi perbedaan ya teman-teman semua Oke, kita masuk ke metode kwadrat Jadi, dalam metode trafeksium, daerah integrasi dapat dihitung dengan persamaan ini ya teman-teman sudah dipersampaikan sebelumnya Nah, kemudian metode kwadrat ini sama seperti halnya dengan metode trafeksium Metode gos kwadrat juga melakukan dengan penekatan persamaan dasar metode trafeksium ya yang di sini Jadi, bentuknya kemarin kan seperti ini yang trafeksium, yang meniklo ini kita kalikan bentuknya akan berubah seperti ini Nah, kemudian bentuk dari B kurang A per 2 F A ini kita berubah notasinya misalnya yang B kurang A per 2 ini menjadi C gitu ya C1, kemudian F A ini menjadi F X1 kemudian B kurang A per 2 menjadi C2 gitu ya Jadi, bentuknya sama sebenarnya tetapi kita ubah saja notasinya di sini untuk yang terdekwadrat nah, di mana C-nya ini adalah koefisien yang akan dicari tetapi sebenarnya tidak sama dengan B kurang A per 2 jadi, untuk menentukan C1, C2 ini dalam bentuk persamaan bentuk dari kwadrat ini tidak sama dengan B kurang A per 2 ini jadi ada tersendiri gitu ya nah, kemudian kita sudah tahu tadi ini adalah bentuk persamaan dari persamaan dasar dari metode kwadrat nah, kalau kita lihat di sini pada persamaan di atas terdapat 4 variable yang belum diketahui yaitu ada C1, C2, X1, X2 sehingga diperlukan 4 persamaan untuk menyelesaikan ini untuk mengetahui nilai C-nya itu ya nah, untuk menyelesaikan maka dianggap persamaan di atas ini memenuhi integrasi dari 4 fungsi yang pertama adalah fungsi X sama dengan 1 kemudian FX-nya sama dengan X kemudian fungsi X sama dengan X pangkat 2 kemudian FX-nya sama dengan X pangkat 3 nah, berdasarkan 4 pemenuhan fungsi ini sehingga bisa diselesaikan ya ketika FX-nya sama dengan 1 kita masukkan ke sini hasilnya adalah sama dengan 2 ya, integrasinya ya kita masukkan integrasi biasa 2, ini 0 ya FX-nya ganti X sama dengan 0 kemudian FX-nya kita ganti dengan X pangkat 2 hasilnya 2 per 3 kemudian FX-nya kita ganti dengan X pangkat 3 maka hasilnya sama dengan 0 nah, ketika kita peroleh di sini 2 itu sama dengan C dimana C1-nya kita peroleh di sini bentuk persamaannya C1 plus C2 untuk yang menuhan ketika FX-nya sama dengan 1 sama 1 kan sama dengan 2 gitu ya kemudian itu juga untuk yang kedua ini adalah 4 persamaan kemudian kita coba selesaikan persamaan ini sehingga diperoleh lah nilai C1-C2-nya sama dengan 1 kemudian X1-nya sama dengan negatif 1 per akar 3 kemudian X2-nya adalah 1 per akar 3 nah, sehingga kita sudah peroleh nilai C1-C2-X1-X2-nya oke, jadi ini adalah nilai X1-X2 nanti yang akan kita gunakan dalam menyelesaikan persamaan metode kuadrat ini ya, jadi kalau kita masukkan ke sini C1-nya tadi sama dengan 1 kita masukkan ke sini ya nah, kemudian ini kan hanya untuk pada batas integrasi 1 sampai min 1 gitu ya kalau yang lain jadi kita hitung dengan cara yang sama lagi gitu ya nah, dengan diketahui persamaan integrasi pada batas 1-1 sehingga akan memudahkan hitungan dan membuat rumus yang didapat bisa dikunakan secara umum dengan melakukan transformasi batas-batas integrasi nah, jadi dasarnya kita 1-1 ini untuk yang lainnya kita bisa lakukan transformasi jadi batas-batas integrasi lain dapat diubah jadi kita ubah itu ke dalam bentuk tersebut nah, untuk itu dianggap terdapat hubungan baru xd dan variable asli secara linear dalam bentuk ini persamaannya jadi kan tadi ini kan hasil ini kita dapat hanya untuk batasan 1-1 nah, kalau untuk batasan lain bagaimana? nah, kita lakukan transformasi tetapi dasarnya masih berdasarkan ini gitu ya oke, kita masuk ke contoh saja gitu ya biar teman-teman lebih mudah untuk memahaminya oke, jadi kita punya suatu persamaan integrasi di mana batasan 0-4 untuk eksponensial pangkat xdx dengan metode gauss-kwadrat seperti biasa kita coba lakukan dulu sebagai head analysis secara eksak ya secara matematik disini integrasi ini diperoleh hasilnya adalah 53,591an luas ya kemudian untuk penyelesaiannya numeriknya maka tadi kita gunakan persamaannya x sama dengan yang sudah ada disini tadi yang transformasi dari min 1 untuk bentuk batasan yang lain ini kebatasan 0-4 jadi b nya tadi adalah 4 a nya adalah 0 jadi 4 plus 0 ditambah 4 kurang 0 per 2 xd sehingga kita selesaikan disini sehingga kita peroleh hasilnya adalah 2 plus 2 xd untuk x nya kemudian kita hitung dx nya adalah b kurang a per 2 b nya 4 yang diperoleh hasilnya adalah 2 dxd jadi kita sudah peroleh x nya dan kita peroleh dxd nya nah kemudian tinggal kita masukkan hasil dari x dan dx ini ke persamaan dasar awalnya jadi kan kita peroleh x1 yang untuk awalnya tadi adalah min 0,058 kemudian 0,08 atau akarnya ini ini adalah integrasinya jadi yang nilai x nya ini tadi e pangkat x terganti dengan menjadi x nya berapa tadi jadi e pangkat 2 plus 2 xd kemudian dx nya tadi berapa 2 dxd jadi disini menjadi 2 dxd nah setelah ini baru kita masukkan nilai x1 nya x1 dan x2 yang disini yang diperoleh dari 1 min 1 tadi tapi untuk transformasinya jadi ini adalah bentuk cara untuk transformasinya x sama dxd nya dirubah yang kita masukkan kesini jadi 2 e pangkat 2 plus 2 xd x nya xd nya disini 2 xd nya kemudian negatif 0,28 negatif 0,58 kemudian kita selesai diperoleh hasilnya 4,633 itu x yang pertama kemudian x yang kedua kita sama kemudian ini diganti menjadi positif 47,14 kemudian ini kita jumlahkan antara x1 plus x2 dan hasilnya dari 51,77 gitu ya dan disini kita cek hasil ini nya evaluasi error nya ternyata mencapai 3,4% gitu ya kita teman-teman mungkin bisa bandingkan dengan hasil dengan kita sebelumnya ketika kita menggunakan metode terpesium dengan 2 titik itu error nya sangat besar gitu ya tapi disini terlihat dengan metode ghost kwadrat meskipun dengan mengambil 2 titik error nya tidak terlalu besar ya hanya 3,4% karena ada plus minus nya tadi gitu ya seperti di gambar awal ini ada plus minus nya disini jadi dengan membutuhkan luar ini lah yang bisa mendekati karena ini yang positif ini yang negatif jadi kekurangan disini bisa dipenuhi oleh yang bagian luar ini sehingga meskipun 2 titik tapi hasilnya lebih mendekati dibandingkan dengan yang metode trapesium tadi gitu ya jadi secara singkat ya untuk metode ghost kwadrat ini jadi langkah pertamanya adalah kita transformasikan persamaan awal ketika dimana batasannya tidak 1-1 jadi kan tadi sebelumnya ketika 1-1 kita bisa perlu C nya 1 X nya 0,58 dan negatif 0,58 dan 0,8 kemudian bagaimana untuk interval yang berada di luar 1-1 ini maka kita perlu melakukan transformasi jadi kita hitung nilai X nya tadi kemudian kita hitung nilai X DX D nya kemudian kita sudah peroleh kita masukkan persamaan dasar kemudian untuk nilai X nya masih menggunakan yang dasar 1-1 ini tapi dimasukkan dalam persamaan dasarnya menjadi berubah jadi itu adalah bentuk transformasi untuk penyelesaian dari metode ghost kwadrat ini kemudian